Intro Assalamualaikum Hai bunda bunda semua Gimana nih kabar kalian Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya Kali ini aku mau share lagi ya bun Untuk kegiatan aku Di siang hari Ini tuh di hari kamis ya bun Kamis siang sekitar lain jam setengah 2 Atau jam 2 siang gitu Jadi selesai aku belanja mingguan Gak langsung aku bongkar ya bun Jadi untuk belanjaannya aku langsung masukin aja Kedalam kulkas Karena emang di hari kamis itu Aku ada buat beberapa video ya bun Jadi mungkin ada beberapa hari Nanti aku upload Videonya itu sambung menyambung Gitu ya bun Karena kemarin itu aku juga gak tau kenapa Aku tuh lagi rajin banget ya bun Buat videoin semua kegiatan aku Jadi karena cukup padat gitu ya bun Sambil video Sambil buat aktivitas Jadi aku gak ada waktu ya Buat bongkar belanja mingguan ini Nah setelah semua pekerjaan rumah aku tuh selesai Jadi sekitaran jam setengah 2 Karena aku udah selesai ya bun Buat istirahat tidur siang gitu Nah selesai bangun Disini aku lanjut aja buat bongkar belanjaan aku Sebenernya kalau untuk belanja mingguan aku kali itu Emang gak terlalu banyak Dan untuk stok sayuran sendiri juga gak aku beli ya bun Karena di dalam kulkas itu masih sangat banyak Untuk stok sayuran Aku tuh biasanya kalau belanja sayuran itu 2 minggu sekali Karena sayuran di rumah aku tuh awet banget ya bun Ya mungkin karena aku masak sayurannya itu Dikit-dikit ya bun Aku tuh gak masak sayuran yang 1 kali banyak gitu Enggak aku masaknya ya secukupnya aja Karena yang lebih dominan makan sayur kan Cuman anak aku sama suami Kalau untuk aku sendiri gak terlalu doyan bun Sama sayuran Nah kalau untuk minggu ini aku gak beli ikan Karena untuk harga ikan di tempat aku sekarang lagi naik banget ya bun Untuk harganya Dan aku juga gak beli telur Karena aku kelupaan gitu ya bun Buat beli telurnya Jadi disini aku beli ya seadanya aja ya bun Dan insya Allah ini cukup Soalnya kan aku masih ada stok kol gitu ya bun Di kulkas Jadi bisa dibuatin bakuan gitu ya bun Kalau lauknya nanti udah pada habis Sama aku juga punya ikan kering ya bun Di kulkas ya kurang lebih ada 2 ekor lagi Jadi lumayan lah ya bun Buat nambah-nambah Dan untuk totalan belanja mingguan aku kali ini tuh Di 85 ribu ya bun Itu di luar dari aku beli minyak Sama aku beli kacang Nah kalau digabungin totalannya semua 111 ribu Nah tapi kalau untuk minyak itu budgetnya beda Dan kalau untuk kacang itu aku pakai duit suami ya bun Jadi untuk belanja mingguan aku ini lebih hemat lagi ya bun Jadi aku masih punya sisa untuk ditabung Nah untuk harga-harganya nanti aku spill ya bun Selesai aku bongkar semua belanja mingguan ini Nah ini untuk stok bawang merah aku tuh emang masih ada Tapi ini yang kecil-kecil gitu ya bun Jadi lumayan agak susah gitu kalau aku kupasin untuk kulitnya Dan rencananya untuk bawang aku yang sisaan itu Nanti bakal aku kupasin ya bun Untuk kulitnya terus nanti aku taruh di kulkas Biar kalau aku masak di pagi hari Aku tinggal ambil aja soalnya udah bersih gitu Nah kalau untuk bawang putih ini tuh udah habis ya bun Hanya ada sisa berapa siung aja Dan itu banyak banget ya bun untuk kulit-kulit bawang putih Yang ada di dalam tempatnya Jadi aku buangin dan tempatnya itu aku bersihin Nah ini ya untuk bawang putih itu harganya 5 ribu Aku dapatnya 3 bonggol Nah kalau untuk bawang merah disini harganya masih naik ya bun Itu kalau nggak salah 1 kilonya 40 ribu Tapi kalau untuk bawang putih aku kurang tahu ya bun Biasanya kan kalau bawang putih 5 ribu Biasanya dapat 4 bonggol Ya mungkin karena bonggolnya ini agak gede ya bun Jadi dikasihnya itu 3 Nah disini aku juga ada beli tahu dan tempe ya bun Jadi seperti biasa Setiap minggunya untuk tahu dan tempe itu nggak pernah ketinggalan ya bun Selalu ada di setiap belanja mingguan aku Ya kalau untuk tahu dan tempe insyaallah bisa cukup ya bun Untuk 1 minggu Kalau aku beli tempenya yang ukuran gede kayak gini Jadi kalau untuk tempe ukuran gede kayak gitu Itu gampang banget busuk ya bun Kalau kita itu nggak pintar buat nyimpannya Kalau kemarin-kemarin aku simpannya itu di dalam kulkas saja Nggak aku taruh di wadah Itu bertahan cuma sampai 3 hari ya bun Selepas itu busuk Udah mulai menguning dan berbau juga Dan pas aku cobain taruh di wadah seperti ini Dan aku tutup rapat-rapat Itu bisa tahan sampai seminggu ya bun Makanya sekarang untuk tempe itu aku taruh di Apa ya ditaruh di wadah seperti ini Nah yang paling awet banget itu tahu ya bun Karena untuk tahu sendiri itu aku masak nanti Semua lauk aku tuh udah pada habis Soalnya anak aku sama suami itu kurang doyan ya bun Sama tahu Jadi aku masaknya ya nanti terakhir aja Kalau semua lauk itu udah pada habis Tapi kalau untuk aku sendiri Aku mana-mana aja ya bun Mau tahu atau tempe aku suka Apalagi kalau aku buat sambal terasi Itu wajib banget ya bun Aku harus goreng tahu Kalau cuma tempe aja itu Kayaknya kurang pas aja ya bun Nah disini aku mau ngerapiin dulu ya bun Karena ini nanti bakal aku cekrek-cekrek dulu Aku foto-foto Nanti untuk foto-fotonya bakal aku upload ke Instagram aku ya bun Jadi makanya disini aku rapiin semua dulu Nah kalau untuk kacang Ini tuh udah dipakai ya bun Atau udah digoreng juga ya sama suami aku Tadi pagi Suami aku tuh suka banget sama kacang Dan kacangnya digoreng Terus ditambahin juga sama garam ya bun Sedikit Nah ini dia ya bun Untuk hasil belanja mingguan aku kali ini Kurang lebih 111 ribu Itu udah sama kacang sama minyak ya bun Yang pertama disini ada bawang merah sama bawang putih Kalau untuk bawang putih harganya 5 ribu Untuk bawang merah aku belinya 10 ribu Dan ini ada jagung 4 tongkol Itu aku beli harga 5 ribu Sama ini juga ada terong Terong ini satuannya 500 Jadi aku beli 2 ribu aja ya bun Dapatnya 4 Nah untuk kacang disini aku beli setengah liter ya bun Harganya tuh 11 ribu Jadi kalau 1 liter itu harganya 22 ribu Sama disini aku juga ada beli ikan teri basah Ini udah aku tawar ya bun tadi Harganya itu 15 ribu Dapat 2 tempat Nah untuk cabai keriting Aku beli harganya 5 ribu Sama tahu putih juga 5 ribu Nah untuk cabai rawit aku beli harganya 10 ribu Tempe besar itu harganya 13 ribu Dan untuk ikan teri keringnya itu sebenarnya ada 2 macam ya bun Cuman yang satunya itu udah dimasak tadi pagi Jadi untuk rono kering yang udah dimasak itu harganya 10 ribu Yang tadi itu harganya 5 ribu Dan aku juga ada beli minyak kita Minyak murah itu ya bun harganya 15 ribu Jadi aku beli aja Soalnya kalau dibeli di warung Minyak kita itu harganya 17 ribu ya bun Sampai sini aja dulu ya video aku Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax